Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Adik-adik, pada materi tempatan ini saya akan menyampaikan kebijakan nasional kita ya, tentang kesehatan gigi dan mulut, di mana produknya itu disebut sebagai rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang akan saya sampaikan berkait dengan latar belakang, kemudian nanti tujuan, kenapa mesti ada RAN ini, run gigi ini, kemudian sasarannya apa, kemudian kondisi kesehatan gigi kita seperti apa, peta jalannya bagaimana, pelayanan kesehatan gigi di Indonesia, kemudian kebijakan, strategi, dan sasaran dari 2015 sampai 2019, dan run gigi-nya yang 2015 sampai 2019. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang. Untuk kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 sampai 2019, ya itu kebijakan dan strategi umumnya, secara umum itu adalah penguatan pelayanan kesehatan primer. Ya, jadi seperti kemarin sudah kita bicarakan di Sistem Kesehatan Nasional, bahwa ada tiga level pelayanan kesehatan, ada level primer, sekunder, dan tertier. Nah, ini untuk tahun 2015 sampai 2019, itu fokusnya, strategi dari Kementerian Kesehatan itu yang dikuatkan adalah primer. Kenapa primer perlu dikuatkan? Ya, seperti yang kita bicarakan di beberapa kuliah sebelumnya, bahwa primer itu adalah gatekeeper, sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan itu kuncinya ada di primer, sehingga penguatan pelayanan kesehatan primer itu menjadi fokus utama 2015 sampai 2019. Kemudian, peningkatan pelayanan kesehatan dengan pelayanan berkelanjutan mengikuti siklus hidup manusia. Nah, bahwa pelayanan kesehatan itu menurut Kementerian Kesehatan, fokusnya tidak hanya pada satu kelompok umur tertentu, tetapi ini mengikuti siklus hidup manusia. Jadi, apa namanya, perlu diperkuat di masing-masing kelompok umur. Mulai dari masih di dalam janin sampai lansia. Nah, kemudian yang ketiga itu intervensi berbasis risiko kesehatan. Nah, intervensi berbasis risiko kesehatan ini artinya apa? Artinya, fokusnya itu tidak lagi intervensi berbasis permasalahan kesehatan, atau intervensi berbasis penyakit. Itu berarti kalau intervensi berbasis penyakit atau berbasis permasalahan kesehatan, itu berarti tindakan kuratif. Ya, intervensi kuratif, tapi di sini adalah intervensi pada risiko kesehatan. Nah, intervensi pada risiko kesehatan itu apa? Risiko kesehatan berarti harus di, apa namanya, setiap permasalahan kesehatan itu pasti punya faktor risiko. Nah, intervensi yang diharapkan sekarang pada kebicaraan Pementerian Kesehatan itu bukan pada penyakitnya, tapi pada faktor risikonya. Artinya apa? Ya, artinya ini adalah tindakan preventif. Ya, jadi pendekatannya pada faktor risiko. Ini tidak hanya di Indonesia, tapi internasional juga pendekatannya sekarang faktor risiko. Jadi, WHO juga, apa namanya, strategi internasional adalah pendekatan pada pengendalian faktor risiko. Jadi, faktor risiko kesehatan itu apa ya? Ada, apa namanya, merokok, kemudian alkoholisme, ya, perilaku seksual yang berbahaya, dan lain sebagainya. Ya, jadi permasalahan-permasalahan kesehatan itu apa? Kemudian faktor risikonya perlu diidentifikasi. Nah, yang diintervensi adalah faktor risikonya. Ya, bukan penyakitnya, tapi fokus pada pencegahannya. Karena tren semakin ke kemari itu adalah penyakit yang terkait dengan gaya hidup atau lifestyle diseases. Ya, di mana di situ apa? Hipertensi, kemudian penyakit jantung, diabetes, itu adalah lifestyle diseases. Yang harus didekati adalah bukan bagaimana menterapinya, akan tetapi bagaimana mengintervensi faktor-faktor risikonya, seperti gaya hidup yang tidak sehat, supaya tidak timbul penyakit. Maka intervensi berbasis risiko kesehatan. Itu tiga strategi utama dari Kementerian Kesehatan dari 2014-2019. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009, di latar belakangnya tentang kesehatan, Pasar 93 Ayat 1 disebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan Gilut ditujukan untuk melihara dan meningkatkan derajat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh pemerintah, pemda, maupun masyarakat secara swadaya. Artinya, ini pelayanan kesehatan gigi dan mulut mulai dari promotif, preventif, sampai rehabilitatif, pemulihan kesehatan gigi. Ini harus diusahakan oleh seluruh pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ini menurut Undang-Undang No. 236 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, tujuannya apa? Perlu adanya RAN ini atau Rencana Aksi Nasional, tujuan umumnya adalah untuk memperkuat pelayanan sehatan gigi dan mulut, guna mencapai Indonesia Sehat Bebas Karies 2030. Nah, jadi targetnya itu pada tahun 2030 Indonesia Bebas Karies. Sekarang sudah 2020, tinggal 10 tahun lagi. Itu ditargetkan Indonesia Bebas Karies dengan perkuatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tujuan khususnya apa? Perlu adanya RAN. Ini yang pertama, ada acuan untuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan. Apa namanya, untuk mencapai target tadi 2030. Jadi ada acuannya. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai target yang Bebas Karies 2030, itu RAN adalah acuannya. Kemudian ada sebagai RAN ini juga sebagai bahan advokasi. Bahan advokasi untuk mempunyai dukungan kalau ada stakeholders yang akan melakukan program yang terkait dengan pencapaian target. Saya akan inginkan dulu tadi. Jadi bahan advokasi sebagai modal untuk referensi dan advokasi. Kemudian terjadinya sinergi atas kegiatan-giatan yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Kalau sinergisme itu tidak diwadahi atau dipayungi oleh satu kebijakan, maka akan sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi bila itu sudah ada payungnya, ada regulasinya, ada kebijakannya, maka ini sangat diperlukan untuk sinergi antar pemangku kepentingan. Kemudian sasarannya. Sasarannya ini atau targetnya itu kan untuk mencapai Indonesia Bebas Karis 2030, maka RAN Gilut ini, Rencana Asi Nasional Gilut ini harus dilaksanakan oleh siapa saja. Jadi sasaran dari RAN Gilut yang akan melaksanakan RAN Gilut ini siapa saja hanya ada jelas. Leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian lintas sektor terkait Kementerian-Kementerian yang lain yang terkait dengan Kesehatan, Apatah Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan lain sebagainya. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten-Kota, nah ini terikat mestinya ya dengan RAN Gilut ini. Kemudian pas yang kesprimer dan sekender. Pas yang kesprimer dan sekender, baik itu pemerintah maupun swasta. Kemudian dunia pendidikan juga wajib untuk memperhatikan RAN. NGO atau Non-Governmental Organization atau LSM, swasta dan masyarakat madani yang mempunyai perhatian di bidang kesehatan gigi dan mulut tentunya. Kemudian pemangku kepentingan atau stakeholders yang terkait dalam pelayanan kesehatan gigi dan lainnya, sasta perusahaan. Nah itu adalah sasaran dari RAN Gilut ini yang harus melaksanakan, perhatikan. Nah, bagian berikutnya ini adalah bagaimana kondisi kesehatan gigi dan mulut dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia yang kemudian mengapa kita perlu adanya RAN Gilut ini ya, kenapa kita memerlukan. Ya ini gambaran DMFT data tahun 2013, di seluruh Indonesia itu hanya ada bagian Papua, Provinsi Papua Barat saja yang DMFT-nya lumayan, tapi untuk daerah-daerah lain masih merah dan kuning yang artinya masih tinggi dan sedang. Jadi artinya pengalaman karies di Indonesia, seluruh Indonesia masih cukup memprihatinkan. Nah, prevalensi kariesnya saja paling rendah itu dari seluruh provinsi itu 54,6 persen, artinya lebih dari setengah penduduk di tiap-tiap provinsi di Indonesia itu pernah mengalami karies atau sedang mengalami karies. Rata-rata di Indonesia malah sampai 70 persen, 72 persen rata di Indonesia, paling rendah di 54 persen. Kemudian, nah ini, data puskesmas dengan dokter gigi dan terapis gigi dan mulut. Kita bisa lihat di sini yang warna biru adalah puskesmas, orange adalah dokter gigi ketersediaannya, dan abu-abu adalah terapis. Rata-rata di seluruh provinsi di Indonesia itu birunya masih lebih tinggi daripada orangnya, dan abu-abunya, artinya apa? Masih banyak puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter gigi, juga terapis gigi dan mulut. Antara terapis gigi dan mulut atau perawat gigi dengan dokter gigi, tentunya jumlahnya masih lebih banyak terapis gigi dan mulut. Di beberapa daerah ada yang dokter giginya ada, tapi tidak ada terapisnya ada juga. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa hampir rata-rata di seluruh provinsi, hanya di DI saja yang apa namanya, antara jumlah puskesmas dokter gigi dan terapis gigi dan mulutnya itu seimbang. Tapi di daerah-daerah yang lain banyak terapis. kemudian ini kalau di rumah sakit. Nah, beda halnya kalau di rumah sakit, tadi setting puskesmas ya. Kalau di rumah sakit ini bar yang warna biru adalah RRS-nya, kemudian merahnya adalah dokter giginya, dan hijaunya adalah dokter gigi spesialis. Nah, tentunya kalau di rumah sakit, sesungguhnya kalau kita menurut leveling pelayanan kesehatan, maka rumah sakit adalah di level sekunder. Di level sekunder tentunya diperlukan dokter gigi spesialis. Nah, tapi kita bisa lihat di sini bahwa di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, dokter spesialis, dokter gigi spesialis itu jumlahnya masih sangat kurang. Jadi banyak sekali rumah sakit, masih banyak rumah sakit yang belum memiliki dokter spesialis, tapi malah sudah mempunyai cukup banyak dokter gigi. Di sini kalau rumah sakit hampir di sebuah provinsi, rumah sakit memiliki dokter gigi, tapi pemilikannya terhadap dokter gigi spesialis yang masih rendah. Padahal seharusnya rumah sakit itu melayani kasus level spesialistik atau di level sekunder. Sehingga ini masih, jadi kalau di buskesmas yang harusnya ada dokter giginya di level 1, ternyata lebih banyak buskesmasnya daripada dokter giginya. Masih banyak yang belum ada dokter gigi di lapisan primer. Di rumah sakit, dokter giginya ada, tapi malah dokter gigi spesialisnya yang kurang. Kemudian, pelayanan kesehatan gigi dan mulut di buskesmas itu masih dianggap sangat kurang. kurang dari 25 persen itu masih. Ini grafingnya sampai 16 persen maksimal ya, pelayanan. Jadi, pelayanan kesehatan gigi dan mulut primer di tingkat buskesmas itu juga masih sangat, apa namanya, kurang baik. Nah, ini permasalahan, kenapa, kenapa kita masih punya banyak permasalahan di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, yang bentuknya kebijakan. Kesehatan gigi dan mulut itu masih belum cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat, termasuk dari pemerintah. Masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Karena belum memahami pentingnya kesehatan gigi dan mulut untuk mendukung fungsi pengunyahan, bicara, dan estetik. Tetap sangat besar sesungguhnya pengaruh kesehatan gigi dan mulut itu pada life cycle lagi. Oleh karena itu, kesehatan gigi dan mulut itu belum menjadi prioritas. Tentang oleh karena itu, makanya pemerintah perlu menyusun kebijakan dan program kesehatan gigi dan mulut yang terintegrasi. Meningat sebetulnya penyakit gigi dan mulut itu adalah sangat erat kaitannya dengan kesehatan umum dan penyakit sistemik. Bisa menjadi manifestasi, bisa juga menjadi pengicu. Jadi, kesehatan gigi dan mulut itu sesungguhnya suatu hal yang penting akan tetapi karena mungkin dianggap tidak life-threatening atau mengancam jiwa, maka dan juga untuk masyarakat juga kesehatan gigi dan mulut itu juga belum terlalu prioritas, sehingga belum ada kebijakan yang terintegrasi atau kebijakan yang regas terkait dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ya, ini sebenarnya lumrah-lumrah saja ya, karena untuk negara seperti di Indonesia, mungkin saya sudah pernah menyebutkan di kuliah yang lain bahwa permasalahan kesehatan di Indonesia masih cukup banyak dijumpai penyakit menular yang life-threatening. Kita masih punya TBC, kita masih punya demam berdarah, kita masih punya bahkan nyacar air, kita masih punya penyakit menular seksual yang itu life-threatening, menular dan life-threatening atau mengancam jiwa. Di samping itu juga kita punya penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang mulai menanjak, mulai banyak orang hipertensi, mulai banyak orang kasus diabetes, mulai banyak kasus kardiofaskuler. Nah, artinya yang itu semua life-threatening atau mengancam jiwa. Nah, ini menjadi, apa namanya, yang menjadi prioritas tentunya adalah penyakit-penyakit itu. Nah, tapi sebetulnya yang kesehatan gigi dan mulut tidak boleh dilupakan. Karena apa? Oke, secara langsung tidak life-threatening, tapi kesehatan gigi dan mulut itu sangat berpengaruh, terutama pada penyakit-penyakit yang tadi, yang non-communicable disease, atau penyakit-penyakit tidak menular, atau penyakit gaya hidup. Ya, hipertensi, kardiofaskuler, disisdi, diabetes, itu sangat terkait dengan kondisi kesehatan gigi dan mulut. Karena itu, maka perlu pemerintah itu memperhatikan satu kebijakan. Nah, ini termasuk salah satu masalah, ya. Karena belum ada kebijakan yang jelas. Kemudian, masalah SDM atau tenaga. Jumlah tenaga kesehatan gigi dan mulut tidak akan masih kurang. Karena sebetulnya kurang dan tidak, itu memang secara jimlah memang masih kurang. Akan tetapi, permasalahan yang lebih parahnya adalah distribusinya. Nah, ini penyebaran tenaga yang ada belum merata. Jadi, dokter gigi itu sangat sulit untuk bisa ditempatkan di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan gigi. Dokter gigi lebih cenderung untuk senang hidup di kota-kota, ya. Senang hidup di tempat yang basah, dalam tanda kutip. Nah, selain itu sebetulnya juga karena pemerataan sarana dan prasarana itu belum baik di seluruh dunia Indonesia. Sehingga bisa dipahami mengapa mereka lebih memilih untuk di trade atau berkarya di daerah-daerah yang memang sudah lengkap. Termasuk karena SDM itu pasti mereka akan berkeluarga, mereka membutuhkan fasilitas pendidikan, fasilitas sosial yang lain, yang itu menjadi pemikiran apabila harus berkarya di daerah-daerah yang belum mempunyai fasilitas yang sama. Oleh karena itu, ini memang seperti mengurai benang pusut, ya. Kalau memang kita akan mendistribusikan secara merata, maka sarana dan prasarana pendukung kehidupan, itu juga perlu diperhatikan. Sarana dan sarana perlu dukung kehidupan, ya, seperti pendidikan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini masih banyak pusut semas tadi yang belum memiliki tenaga kesehatan gigi, ya. Begitu juga rumah sakit belum memiliki tenaga kesehatan gigi atau dokter gigi spesialis. Jadi, selain jumlah, distribusi juga menjadi masalah utama untuk SDM. Kemudian berikutnya adalah sarana, prasarana, dan pembiayaan permasalahannya. Pembunuhan sarana dan prasarana sehatan gigi masih terbatas, baik pengadaan yang bersumber dari APBN maupun APBD, ya. Masih banyak buktinya di rumah sakit dan pusut semas itu belum memiliki alat sehatan gigi yang memadai, ya. Nah, perlu saya, apa namanya, mungkin saya juga pernah cerita di kelas ini atau mungkin di kelas yang lain, ya, bahwa pernah saya punya pengalaman untuk mensurvey ketersediaan sarana dan persarana kesehatan gigi di puskesmas, ya. Itu bahwa, ya, kalau kita mau buka pelayanan gigi tentunya harus ada dental unit, kemudian ada kompresor mendukungnya untuk alat putar, bagiannya untuk angin, ya. Nah, di puskesmas sesungguhnya dental unitnya ada, gitu. Dan, apa namanya, bahwa kompresornya ada, kompresornya mungkin ada juga, tapi tidak difungsikan. Karena apa? Oh, listriknya tidak mendukung. Karena apa? Oh, kalau rusak kemudian tidak bisa diserviskan. Karena, apa namanya, tidak ada akses yang cukup mudah untuk suku cadangnya. Tidak ada akses yang cukup mudah untuk teknisinya, dan lain sebagainya. Sehingga, ada yang tidak tersedia banyak, ada yang sudah tersedia tapi tidak bisa digunakan juga banyak, ya. Jadi, lagi-lagi ini mengurai benang pusu juga untuk berkait dengan sarana-pasarana, ya. Apalagi, alat dan bahan serta instrumen pendokteran gigi itu adalah hal-hal yang mahal dan karena kebanyakan masih import, ya, tidak bisa diproduksi sendiri oleh negara kita, sehingga mahal, harganya sangat tinggi, ya. Nah, apalagi untuk UKM juga masih kurang, ya. Oke, kemudian permasalahan lagi antara kerjasama dari berbagai pemangku kementerian yang terkait dengan kebanyakan segi, ya. Nah, ini belum terjalin dengan baik. Kerjasama dari pemerintah, dengan swasta, dengan masyarakat, dengan perusahaan, ya. Nah, itu belum terjalin semua dengan baik-baik, karena itu perlu di, apa namanya, di orkestrasi. Nah, ini adalah roadmap atau peta jalan dari pelayanan segi dan gilang lulut dari 2015 sampai 2030. Ya, dari 2015 sampai 2030. Tadi targetnya 2030 bebas, Indonesia bebas karies. Nah, ini per 5 tahun. Jadi, per 5 tahun ditetapkan targetnya. Nah, ini kalau Anda bisa melihat, nanti akan kita perbesar di dalam slide berikutnya. Targetnya di tahun 2030 itu DMFT 3,3, sedangkan untuk kelompok umur 12 tahun itu 1. Kalau bisa 0. 100% puskesmas punya standar program kesehatan gigi dan gilat yang baik. 100% OSD sudah melaksanakan UKGS tahap ketiga. Dan 75% program UKGM itu terlaksana 75%. Nah, ini meningkat 25% dalam 5 tahun. Diharapkan meningkat 25%, meningkat 25%, meningkat 25%. Ya, bisa dilihat ini persentasinya. Oke, secara detail ini. Rencana asing nasional, roadmap-nya ya. Roadmap tahun 2015 sampai 2020, 5 tahun pertama. Itu DMFT untuk anak 12 tahun itu 1,26. Wah, ini sangat sulit tercapai ya DMFT 1,26. Kemudian 50% puskesmas sudah punya program kesehatan yang baik. 50% SD sudah UKGS tahap tiga. 25% UKGM dilaksanakan. Ini 5 tahun pertama. 5 tahun kedua DMFT-nya diturunkan jadi 1,14 dari 1,26. Harapannya ini 20-25 ya. 2020-25. Kemudian puskesmasnya yang punya program di LUTIA ada 75%. Terus, apa namanya SD yang sudah UKGS tahap tiga, 75%. UKGM di masyarakat dilaksanakan, paling enggak programnya sampai 50%. Ini naik 25% dari 5 tahun sebelumnya ya. Nah, begitu juga di 2025 sampai 2030, itu DMFT-nya turun menjadi 1. Tadi targetnya ya, harapannya untuk anak kelompok umur 12 tahun. Nah, ini mestinya ini jadi 100%. Ya, di 2 bulan ini mestinya ini 100%, 100% dan ini 75%. Seperti yang dalam gambar tadi, jadi ada yang salah angetik. Nah, untuk roadmap itu tadi sudah di indikator-indikatornya dia sudah pasang. Nah, kemudian bagaimana kebijakan strategi dan sasarannya. Paling enggak untuk yang 2015 sampai 2019 ya. Nah, ini kebijakan pelayanan kesehatan ini dan mulut berdasarkan, apa namanya, kebijakannya. Itu yang pertama adalah untuk GILUT ya. Tadi ada kebijakan Kementerian Kesehatan secara umum. Ini untuk GILUT, itu terwujudnya pelayanan. Oke, kita putus sampai di sini dulu. Nanti akan saya sambung di video berikutnya supaya bisa di-upload dengan mudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.